Intro Hari ini dalam anugerah Tuhan Kita dipimpin, dituntun dan diselamatkan Dipercayakan untuk berada di tanggal 1 September tahun 2024 Bapak Ibu dan saya kita diizinkan Tuhan Untuk berada di bulan ini Bulan yang menjadi anugerah Tuhan bagi kehidupan kita Kita telah melewati perjalanan dan pergumulan yang panjang di bulan Agustus Dengan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita Untuk dilaksanakan dengan baik Dan tanggung jawab itu masih Tuhan percayakan Di hari ini bahkan di sepanjang bulan ini Dan karena itu ketika Tuhan mempercayakan kita kehidupan Untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita Tetaplah mengandalkan dia dengan firmannya Supaya kita akan terus dibimbing, disertai dan dipelihara di dalam anugerahnya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Tema kita di sepanjang bulan September ini Yang diturunkan oleh bidang IAI Sinode GPI Papua Firman Allah penuh anugerah Dan subtema kita di minggu yang pertama di bulan September ini Jadilah pelaku firman yang setia Bapak Ibu kalau kita bicara tentang firman Tuhan Kita semua tahu apa itu firman Tuhan Karena saya percaya bahwa setiap hari Pasti Bapak Ibu akan buka Alkitab Baca bagian firman Tuhan Mungkin sebelum kita tidur Atau sesudah kita bangun tidur Atau mungkin ada waktu-waktu luang Lalu kita membaca firman Tuhan Mengapa firman Tuhan ini sangat penting bagi kehidupan kita Karena firman ini adalah kekuatan Untuk kita menjalani hidup Sebab kalau kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan Sebagai sabda Tuhan bagi hidup kita Maka perjalanan kita akan sia-sia Dan kita akan tersesat di kehidupan kita di dunia Yang penuh dengan kecemaran ini Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Firman berasal dari bahasa Ibrani Yang berarti Tita Allah atau Sabda Allah Dan dalam bahasa Yunani Firman itu adalah Pada dasarnya merujuk pada logos yang berarti Sabda Atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan pertimbangan nalar Dengan demikian Firman adalah Sabda Yang disampaikan oleh Allah sendiri Yang di dalamnya berisi tentang pengajaran Peraturan Isi hati Maksud Rencana dan keinginan Allah Bagi kehidupan manusia Sebagai umat ciptaannya Dan hal ini merupakan sesuatu yang penuh anugerah bagi kita Sebab melalui firman Allah ini Hidup kita akan dibimbing Dituntun dan diterangi Kita bisa lihat dalam Kata Pemasmur Di Masmur 119 Ayat 105 Firman Tuhan adalah pelita Pada jalan kehidupan kita Firman Allah membuat kita memperoleh hikmat Firman Allah ini membawa kita pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Firman ini bermanfaat untuk mengajar kita Untuk menyatakan kesalahan kita Untuk memperbaiki kelakuan kita yang salah Serta menuntun kita Melakukan kebenaran di dalam hidup ini Dan firman Tuhan itu adalah Kristus sendiri Yang telah menjelma menjadi manusia Dan mengajarkan kita Berbagai kebenaran-kebenaran Allah Di dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Injil Yohanes Yang baru saja kita baca bersama Dari Yohanes pasal 5 Ayat 37 sampai 47 Dan bagian firman ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya Berbicara tentang Kesaksian Yesus tentang dirinya Mengapa sampai pada saat itu Yesus memberi kesaksian Tentang dirinya Tentang siapa dia Dan siapa yang mengutus dia ada di dalam dunia ini Hal ini dilatar belakangi dengan satu peristiwa mujizat Yang dilakukan oleh Yesus di kolam Bethesda Ketika dia menyembuhkan Seorang lumpuh Yang sudah 38 tahun lamanya sakit 38 tahun orang ini sakit Dan dia berada di pinggiran Kolam Bethesda Untuk menanti goncangan air kolam itu Supaya dia menjadi sembuh Tetapi karena Kelumpuhannya Saat air di dalam kolam itu bergoncang Dia tidak mampu Untuk berjalan dan memperoleh kesembuhan Ketika Yesus hadir di sana Pada saat hari sabat Dia melihat orang lumpuh ini Yang sudah sakit selama 38 tahun Dia berbelas kasih kepada orang lumpuh ini Dan dia menyembuhkannya Yesus berkata kepada orang itu Bangunlah Angkatlah tilamu Dan berjalanlah Seketika itu juga Sembulah Orang itu Ketika orang Yahudi Alitaurat dan Farisi Melihat Yesus melakukan mujizat penyembuhan itu Mereka Berusaha Untuk Membunuh Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Yang dikasihi Dan diberkati Tuhan Mengapa Mereka ingin Membunuh Yesus Padahal ini hal baik Yang Yesus lakukan Menyembuhkan Orang sakit Bahkan sudah 38 tahun Berada dalam Kesakitannya Yesus melakukan hal ini Karena Kuasanya itu Nyata Allah diperlihatkan Menjadi Penglihatan Bagi semua orang Supaya mereka Memuliakan Allah Yang mengutusnya Untuk melakukan Pekerjaan Pekerjaan Baik Dalam misi Pelayanannya Bahwa Lewat Mujizat yang dilakukannya Kuasa Allah Dinyatakan Dan Allah Dimuliakan Oleh apa Yang dia Kerjakan Tetapi Pada Akhirnya Yesus Tidak Mendapat Apapun Dari Segala Yang dia Lakukan Tetapi Malah Dia Ingin Dibunuh Atas Peristiwa Ini Yesus Lalu Berkata Kepada Orang Banyak Itu Dan Dia Bersaksi Tentang Siapa Dirinya Dia Mengatakan Dalam Bagian Firman Tuhan Kita Tadi Tetapi Aku Mempunyai Suatu Kesaksian Yang Lebih Penting Daripada Kesaksian Yohanes Yaitu Segala Pekerjaan Yang Diserahkan Bapak Kepadaku Supaya Aku Melaksanakannya Pekerjaan Itu Juga Yang Kukerjakan Sekarang Dan Itulah Yang Memberi Kesaksian Tentang Aku Bahwa Bapak Mengutus Aku Dengan Demikian Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Atas Kehendak Dan Kuasa Allah Yang Menuntun Dan Mengizinkan Dia Untuk Melakukan Mujisat Itu Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Besar Supaya Allah Bapak Yang Mengutus Nya Dimuliakan Yesus Mengatakan Bahwa Bapaknya Yaitu Allah Memberikan Kesaksian Tentang Dirinya Sendiri Melalui Tanda-tanda Dan Mujisat Mujisat Yang Dilakukannya Tetapi Peristiwa Mujisat Dan Tanda-tanda Besar Yang Dilakukan Itu Tidak Dipercayai Bahkan Tidak Diakui Oleh Orang-orang Yahudi Para Farisi Dan Ahli Taurat Karena Itu Yesus Berkata Bagi Mereka Kamu Tidak Mengenal Allah Dengan Baik Sehingga Kamu Tidak Menerima Kesaksian Yang Diberikan Allah Melalui Aku Yaitu Yesus Sikap Orang Yahudi Dan Para Farisi Ini Yang Tidak Percaya Karena Didasari Oleh Pengenalan Akan Allah Yang Tidak Dilaksanakan Secara Baik Oleh Mereka Dengan Kata Lain Relasi Komunikasi Mereka Dengan Allah Melalui Doa Ibadah Perenungan Akan Firman Allah Tidak Dilakukan Secara Baik Firman Allah Yang Menjadi Dasar Dan Pedoman Dalam Menuntun Langkah Hidup Mereka Dan Langkah Juang Hidup Mereka Tidak Sungguh Sungguh Untuk Dipelajari Didalami Dan Dilaksanakan Di tengah Kehidupan Mereka Dan Hal Hal ini Yang Membuat Mereka Tidak Menerima Apa Yang Disaksikan Oleh Mereka Sendiri Melalui Mujisat Mujisat Yang Dilakukan Oleh Yesus Walaupun Dalam Bagian Firman Ini Dikatakan Bahwa Mereka Melihat Sendiri Mujisat Penyembuhan Yang Dilakukan Oleh Yesus Tapi Mereka Tidak Percaya Dan Ketika Yesus Melakukan Mujisat Itu Di hari Sabat Dan Bagi Mereka Bertentangan Dengan Taurat Maka Ini Menjadi Dalil Bagi Penolakan Mereka Terhadap Yesus Yesus Kemudian Menegaskan Bahwa Kitab Suci Atau Firman Allah Sesungguhnya Telah Bersaksi Tentang Siapa Dia Mulai Dari Apa Yang Dicatat Oleh Nabi Musa Dalam Kitab Taurat Namun Orang-orang Yahudi Tidak Mau Percaya Dan Tidak Mau Datang Kepada Kristus Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Sebaliknya Mereka Berusaha Untuk Menolak Mengani Bahkan Ingin Membunuh Dia Karena Itu Yesus Menantang Dia Menantang Orang-orang Yahudi Untuk Mempelajari Kitab Suci Atau Firman Allah Dengan Cermat Karena Di Dalam Firman Allah Itu Terdapat Kesaksian Tentang Dia Sebagai Mesias Yang Dijanjikan Bapak Bapak Saudara Saudara Yang Dikasihi Dalam Tuhan Bagian Firman Ini Mau Mengajarkan Kita Bahwa Pengetahuan Kita Yang Dangkal Dan Sempit Terhadap Firman Allah Akan Membuat Kita Tidak Akan Mampu Dan Tidak Akan Pernah Dapat Memahami Maksud Allah Rencana Allah Dan Keinginan Allah Dalam Kehidupan Kita Bahkan Akan Membuat Kita Menjadi Labil Dan Mudah Dipengaruhi Oleh Arus Gelombang Dunia Yang Menyesatkan Karena Itu Bagi Kita Perlu Untuk Memberi Waktu Dan Menjadikan Firman Allah Sebagai Bagian Yang Sangat Terpenting Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Setiap Saat Membaca Firman Tuhan Merenungkannya Dan Mau Tunduk Serta Takluk Diri Untuk Dituntun Oleh Firman Allah Karena Hanya Dengan Mendalami Kekayaan Firman Allah Dan Mau Hidup Berpadanan Dengan Kehendak Allah Sesuai Dengan Firmannya Akan Membuat Kita Mampu Untuk Dapat Menikmati Kehidupan Yang Memperoleh Keselamatan Sebab Keselamatan Melalui Yesus Kristus Hanya Dapat Kita Temui Di Dalam Firman Ini Yesus Mengkritisi Para Pemimpin Agama Yahudi Yang Selalu Mencari Hormat Dari Sesama Manusia Dibandingkan Dengan Mencari Perkenaan Allah Dalam Hidup Mereka Mereka Lebih Mementingkan Reputasi Penghormatan Diri Manusia Daripada Melaksanakan Kebenaran Ilahi Yang Diwakili Oleh Yesus Semua Yang Dilakukan Oleh Para Pemimpin Agama Yahudi Karena Hati Yang Tidak Mengasihi Allah Melainkan Mereka Mencintai Diri Jabatan Kepentingan Yang Dimiliki Sehingga Mereka Melupakan Tuhan Serta Menjauh Dari Firmannya Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Yang Dikasihi Dalam Tuhan Yesus Ayat Firman Ini Di Ayat 41 Sampai 44 Mau Mengajarkan Bagi Kita Bahwa Kita Hidup Oleh Perkataan Tuhan Allah Dan Bukan Oleh Perkataan Manusia Maka Firman Tuhan Itu Yang Harus Kita Dengar Harus Kita Baca Kita Renungkan Lalu Kita Melakukannya Di Dalam Kehidupan Kita Karena Kata Dan Sabda Tuhan Allah Itu Yang Membuat Kita Hidup Dan Kita Mampu Berbuah Di Dalam Hidup Kita Sebab Kita Hidup Bukan Karena Perkataan Manusia Tetapi Kita Hidup Oleh Karena Perkataan Atau Sabda Tuhan Allah Maka Jangan Kita Mencari Penghormatan Dari Manusia Sebab Manusia Tidak Memiliki Sesuatu Apapun Untuk Dapat Dibanggakan Manusia Hanya Dapat Bangga Jika Dia Hidup Oleh Tuntunan Dan Pimpinan Firman Allah Sebab Firman Itu Adalah Penuntun Hidup Kita Yang Akan Menuntun Kita Untuk Melakukan Kebenaran Tema Mingguan Kita Di bulan Ini Bapak Ibu Di minggu Ini Jadilah Pelaku Firman Yang Setia Ini Sebuah Kalimat Yang Lalu Menjadi Pendorong Bagi Kita Tetapi Juga Sebuah Motivasi Bagi Kita Sebagai Orang Percaya Untuk Hanya Hidup Berdasarkan Firman Allah Kita Harus Sadar Bahwa Betapa Pentingnya Menjadi Pelaku Firman Yang Setia Dan Menjadi Pelaku Firman Yang Setia Bukan Sekedar Kita Mengetahui Firman Tuhan Itu Saja Tetapi Tuhan Mengajak Kita Untuk Hidup Dalam Ketaatan Yang Sungguh Terhadap Karena Itu Ada Beberapa Hal Yang Mau Disampaikan Oleh Firman Tuhan Bagi Kita Dalam Menjalani Hidup Dengan Menjadikan Firman Tuhan Ini Dasar Dan Landasan Hidup Kita Bahwa Yang 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 Firman Allah Adalah Anugrah Besar Bagi Umatnya Karena Itu Kita Harus Memahami Firman Allah Bukan Hanya Sekedar Kumpulan Kata-kata Semata Tetapi Sebuah Kehidupan Yang Memberi Arah Dan Arti Bagi Kita Sebagai Orang Percaya Alkitab Berkata Dalam Apa Yang Disampaikan Oleh Yesus Kristus Orang Hidup Bukan Dari Roti Saja Melainkan Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Itu Berarti Bapak Ibu Dan Saya Kita Memerlukan Firman Allah Sebagai Dasar Dan Landasan Hidup Penuntun Dan Pedoman Bagi Kita Jangan Pernah Kita Merasa Bisa Hebat Untuk Menjalani Hidup Dan Melakukan Berbagai Hal Tanpa Tuhan Serta Firmannya Sebab Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Mengarakan Hidupnya Dengan Baik Dan Benar Tanpa Dituntun Oleh Firman Allah Karena Itu Jadikanlah Firman Allah Sebagai Santapan Rohani Yang Setiap Saat Diperlukan Dalam Hidup Kita Dan Mari Kita Hidup Bergantung Kepada Firman Kebenaran Seperti Ranting Tidak Berbuah Dari Dirinya Sendiri Kalau Ia Tidak Tinggal Pada Pokok Anggur Demikian Juga Kita Tidak Akan Berbuah Jika Kita Tidak Tinggal Di Dalam Tuhan Dan Firmannya Hal Yang Kedua Yang Mau Diajarkan Bagi Kita Dalam Bagian Firman Ini Adalah Setia Dalam Melaksanakan Firman Tuhan Menjadi Pelaku Firman Yang Setia Bukan Perkara Yang Mudah Bapak Ibu Sebab Mau Setia Untuk Melakukan Firman Tuhan Dan Kehendak Tuhan Ini Membutuhkan Komitmen Yang Sungguh Sungguh Ketekunan Untuk Melakukan Firman Ini Menjadi Pelaku Firman Yakobus Katakan Bahwa Jadilah Pelaku Firman Dan Bukan Hanya Pendengar Saja Mengisyaratkan Bahwa Ketika Kita Mengamalkan Firman Allah Dalam Kehidupan Sehari Hari Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Kita Mencintai Tuhan Dan Kita Hidup Dalam Ketaatan Kepadanya Hal Yang Ketiga Yang Mau Diajarkan Dari Firman Ini Bahwa Dalam Menjalani Hidup Setiap Kita Akan Diperhadapkan Dengan Tantangan Dan Godaan Dan Supaya Kita Dapat Luput Dari Tantangan Dan Godaan Itu Maka Kita Diminta Untuk Mengenakan Seluruh Perlengkapan Perang Allah Agar Dapat Bertahan Dalam Waktu Kesulitan Kita Waktu Tantangan Cobaan Dan Godaan Itu Datang Dengan Memagari Dan Membentengi Diri Kita Dengan Doa Dan Firman Allah Dan Hal Yang Keempat Yang Mau Diajarkan Bagi Kita Lewat Firman Ini Ketika Kita Sudah Mampu Untuk Setia Terhadap Kebenaran Firman Allah Ini Ketika Kita Menjadi Pelaku Firman Yang Setia Maka Dari Dalam Hidup Kita Akan Menghasilkan Buah Buah Roh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelema Lembutan Dan Penguasaan Diri Ketika Kita Hidup Dalam Kesetiaan Kepada Firmannya Kita Akan Mengalami Transformasi Yang Nyata Dan Menjadi Saksi Yang Hidup Bagi Kasih Dan Kuasa Allah Bapak Ibu Kita Punya Alkitab Jangan Jadikan Alkitab Itu Hiasan Di Rumah Tetapi Mari Rajin Membaca Merenungkan Dan Menjadi Pelaku Firman Itu Supaya Kita Akan Terus Dituntun Menjalani Hidup Dalam Kebenaran Dan Hasil Dari Ketekunan Kita Untuk Mempelajari Firman Itu Kita Akan Menghasilkan Buah Buah Roh Dari Dalam Hidup Kita Baik Perbuatan Kita Perkataan Kita Maupun Apapun Yang Kita Lakukan Tuhan Mau Anak-anaknya Tidak Saja Mendengar Membaca Firmannya Tetapi Tuhan Mau Kita Menjadi Pelaku Dengan Sebuah Tindakan Yang Nyata Dari Apa Yang Sudah Kita Pelajari Lewat Firman Itu Maka Mari Menjalani Dan Memasuki Bulan Baru Yang Tuhan Anugerahkan Bagi Kita Ketika Dia Mengisinkan Kita Bernafas Di Hari Ini Kita Jalani Hidup Ini Dengan Tetap Meminta Kekuatan Dari Tuhan Dan Jadikanlah Firman Allah Sebagai Landasan Kehidupan Kita Sebab Dasar Firman Ini Yang Akan Menuntun Kita Menjalani Siarah Kita Yang Masih Panjang Di Kehidupan Di Dunia Yang Masih Tuhan Percayakan Bagi Kita Kita Boleh Sibuk Sesibuk Apapun Tetapi Mari Luangkan Waktu Untuk Membaca Merenungkan Dan Menjadi Pelaku Firman Supaya Kehidupan Kita Akan Menghasilkan Buah Dan Hidup Kita Akan Terus Jadi Berkat Bagi Sesama Dimanapun Kita Berada Tuhan Memampukan Kita Dengan Rohnya Yang Kudus Supaya Kita Dapat Menjadi Pelaku Pelaku Firman Yang Setia Di Sepanjang Hidup Kita Amin Bisa Simo Ber yhte Oke Papi Kobjar Aku 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 Surah Aku 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 Aku